Meski busa transfer awal musim 2023-2024 masih lama dibuka, namun Persibandung tampaknya sudah membuat pergerakan. Seperti yang diketahui bahwa Persibandung disebut-sebut akan merombak lini pertahanannya untuk musim mendatang. Satu di antara pemain andalan Persibandung telah dinumorkan akan angkat kaki dari klub berjuluh Pangeran Biru tersebut. Pemain itu tak lain dan tak bukan adalah back asing Persibandung, yakni Nick Weepers. Diketahui bahwa Nick Weepers memang tengah underperform di dua laga terakhir dan menyebabkan Maung Bandung kalah secara beruntun di dua laga terakhir tersebut. Diketahui bahwa Nick Weepers memang tengah disuruh tajam performanya. Apalagi supporter Persibandung yakni Boboto meminta kepada pemain asal Belanda tersebut untuk angkat kaki. Menyusul banyak desakan out dan kerindikan pedas yang ia terima, Nick Weepers memang kabarnya berencana untuk hijrah dari Persibandung. Hanya saja belum diketahui kemana Nick Weepers akan berlabuh bila benar-benar akan hengkang dari Persibandung. Dua pemain berlabel teamless Indonesia yakni Jordi Amat dan Rizky Rido dikaitkan dengan Persibandung. Keduanya yakni Jordi Amat dan Rizky Rido kabarnya masuk dalam list belanja Persibandung pada busa transfer awal musim 2003-2024. Masih ada satu pemain yang tampaknya masih diincaran Persibandung yakni Bagas Adi. Sebelum diketahui bahwa Bagas Adi kabarnya akan angkat kaki dari klubnya Arema FC. Hanya saja, clue atau kode dari klub anyar Bagas Adi selanjutnya kabarnya berwarna biru. Seperti yang diketahui bahwa Persibandung identik atau memiliki warna khas biru. Namun belum diketahui secara pasti apakah benar Bagas Adi masuk dalam list belanja Persibandung. Mengingat masih ada satu klub yang memiliki nuansa warna biru yakni PSIS Semarang. Faktur hentikan apakah Bagas Adi benar-benar masuk dalam list belanja Persibandung seperti halnya yang sangat dirumorkan yakni Jordi Amat dan juga Rizky Rido. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!